. Dalam rangka mendukung kebijakan Presiden RI dan Kepala BIN pada kegiatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity, berbagai elemen turut bahu-membahu untuk memasifkan vaksinasi untuk masyarakat sebesar 70 persen sampai akhir Desember 2021. Pada Senin, 13 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali bersinergi bersama Badan Intelijen Negara untuk melaksanakan vaksinasi masal di Gedung Serbaguna Sinar Bakti belakang kantor Desa Hamalo Kecamatan Sungai Raya. Terlihat antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat berjalan dengan baik, dan lancar dengan ditargetkan ada 680 dosis sasaran vaksinasi masyarakat yang mendapat vaksin. Dengan vaksinator puskesmas Sungai Raya 10 orang dan dari BIN 8 orang vaksinator. Selain menggelar vaksinasi masal di Gedung Serbaguna Sinar Bakti, Desa Hamalo Badan Intelijen Negara juga mengadakan vaksinasi COVID-19 dari rumah ke rumah atau secara door-to-door. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawardi, nama Camat Kecamatan Sungai Raya. Dalam hal ini, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Kepala Bin Negara Indonesia, juga dan Bapak-Bapak dari kepolisian bahwa kegiatan pelaksanaan dur-to-dur vaksinasi di Kecamatan Sungai Raya ini sampai sekarang ini sudah mencapai 54, sekian persen. Saya atas sama dinasihatan Kabupaten Selatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian Bapak Kepala Bin RI, Kabinda Kase dan Kapos Hulusungi Selatan yang telah membantu kami untuk melaksanakan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sungai Selatan. Sehingga harapan kami cakupan yang telah ditetapkan yaitu 17 persen di akhir tahun nanti akan tercapai. Nah, kemudian kami juga berharap kerjasama ini akan terus berlangsung selama paling tidak sampai akhir tahun, syukur-syukur nanti bisa lebih di tahun 2022 tetap berlangsung, karena vaksinasi ini akan terus dilaksanakan. Apalagi nanti akan ditambah lagi, ini sasaran yang baru yaitu usia 6-19 tahun. Jadi, strateginya nanti kita sudah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, jadi mulai tingkat RT sudah kita galakkan, sehingga masyarakat tidak jauh lagi untuk vaksinasi di pos-pos vaksinasi. Ini yang strategi yang kita alasakan, jadi mau kerjasama juga dengan semua aparat desa, kepala desa, dan komponen masyarakat yang peduli terhadap target capaian vaksinasi ini akan selalu bekerjasama untuk menyesuaikan perkegiatan ini. Kami masyarakat desa Hamalau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, Joko, Idodo, dan Badan Intelijen Negara yang telah memberikan vaksinasi bagi kami masyarakat desa Hamalau. Kami sangat berharap dengan vaksinasi ini, penyebaran COVID-19 bisa ditekan, sehingga kita semua bisa berangkat semuanya kembali. Amin.